Ya, hari ini saya datang lagi berkunjung ke Tampung untuk memastikan bahwa tol Trans Sumatera ini terus berjalan sesuai dengan perencanaan dan saya melihat memang perkembangannya sangat, sangat cepat sekali. Dan justru pemibasan lahan itu malah terlalu cepat, sehingga ada komplain tadi Pak Gubernur di CBC bahwa harus dikiringi dengan kecepatan pendanaan. Kemudian yang kedua, memang saya terus ingin menunjukkan tol Trans Sumatera ini tidak hanya ke dalam negeri tetapi juga keluar. Ini apa? Agar ada keyakinan, agar ada kepercayaan bahwa infrastruktur kita memang berjalan pengerjaannya. Sehingga kalau ada kepercayaan itu, akan ada arus uang masuk ke negara kita, ke Indonesia. Akan ada arus investasi masuk ke Indonesia, akan ada arus muda masuk ke Indonesia. Saya kira kenapa terus kita promosikan karena itu. Dan ini saya sudah kesini sudah yang kelima, yang kelima. Saya cek, saya cek, saya cek, saya cek, saya cek lagi, saya cek lagi. Hasil pinjauan terakhir kita tadi apa Pak? Ya saya kaget, konstruksinya sudah dicor sepanjang sampai detik ini sudah 7,8 kilo, sudah hampir 8 kilo. Dan nanti kita harapkan pada saat lebaran beberapa ruas sudah bisa dicoba. Ya kalau kecil-kecil itu biasa lah proyeksi gede ini kalau ada satu dua yang bermasalah, tetapi bukan masalah besar. Saya justru dikombin oleh Pak Gubernur karena kecepatan pendanaannya kurang cepat. Tetapi ini setelah saya dapat informasi akan kita segera nanti rapatkan di Jakarta. Jadi lebaran optimis bisa dilalui ya Pak? Apanya? Bukan dilalui, dicoba. Jumlah yang terlambat berapa sih Pak? Jumlah dana yang terlambat dicairkan itu berapa? Kira-kira kita memang harus menyiapkan 1,2 triliun. Itu untuk tol yang bagian Lampung aja atau sampai? Lampung saja. 140 km itu Pak ya? Iya. Itu coba dilihat ya, ini adalah usulan DPR dan itu masih dalam proses di sana, jangan ditanyakan kepada saya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa provisi Undang-Undang KPK harus memperkuat KPK. Di situ saja.